Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai Saya Erlangga Hartarto Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar Misteri dibalik senyum Erlangga Hartarto dan Kemelut Golkar senyum yang tampak tenang namun menyimpan banyak cerita dibaliknya Indonesia lagi-lagi dibuat heboh sama drama politik yang penuh teka-teki drama ini bukan hanya sekedar cerita biasa tapi penuh dengan intrik dan spekulasi yang membuat banyak orang penasaran Erlangga Hartarto yang biasanya kalem dan penuh perhitungan tiba-tiba ngumumin pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pengumuman ini datang tanpa peringatan mengejutkan banyak pihak keputusan ini bikin geger dunia politik ninggalin banyak pertanyaan yang belum terjawab para politisi, analis, dan masyarakat umum semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi? banyak yang berspekulasi ada nanya-nanya apa sih motif dibalik keputusan mendadak ini? apakah ada tekanan dari pihak tertentu? atau mungkin ada alasan pribadi yang tidak diketahui publik? apa ini cuma akal-akalan politik? atau ada kekuatan besar yang bermain dibalik layar? mungkinkah ada konspirasi yang lebih besar yang sedang berlangsung yang melibatkan tokoh-tokoh penting lainnya? yuk, kita selidiki bareng-bareng misteri dibalik senyum Erlangga Hartarto mari kita telusuri jejak-jejak yang mungkin bisa mengungkap kebenaran dibalik keputusan mengejutkan ini dan apa dampaknya bagi masa depan politik Indonesia Erlangga Hartarto dari pengusaha ke puncak politik nama Erlangga Hartarto bukan orang baru di dunia politik Indonesia dia telah menjadi salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam beberapa dekade terakhir lahir di Surabaya, tanggal 1 Oktober 1962 dia mewarisi bakat politik dari ayahnya Hartarto Sastrosoenarto tokoh penting di zaman Orde Baru ayahnya adalah seorang menteri yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan awalnya dia pengusaha sukses tapi panggilan politiknya kuat banget Erlangga memulai karirnya di dunia bisnis dengan mendirikan beberapa perusahaan yang sukses di berbagai sektor termasuk manufaktur dan teknologi dia gabung sama Golkar partai yang bikin nama ayahnya besar partai Golkar adalah salah satu partai politik terbesar dan tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pemerintahan sedikit demi sedikit Erlangga membangun karir politiknya dia mulai dengan posisi-posisi kecil di partai dan secara bertahap naik ke posisi yang lebih tinggi dia dipercaya pegang banyak posisi penting baik di DPR maupun di pemerintahan di DPR dia dikenal sebagai legislator yang aktif dan vokal dalam berbagai isu penting puncaknya dia kepilih jadi ketua umum partai Golkar tahun 2017 sebagai ketua umum dia membawa banyak perubahan dan inovasi dalam partai serta memperkuat posisi Golkar dalam kancah politik nasional selain itu Erlangga juga aktif dalam berbagai forum internasional mewakili Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global dia sering bertemu dengan pemimpin dunia dan berpartisipasi dalam diskusi penting yang mempengaruhi kebijakan internasional di balik kesibukannya Erlangga tetap menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga dia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan keluarganya dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dengan dedikasi dan kerja kerasnya Erlangga Hartarto terus berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara perjalanan dari pengusaha sukses ke puncak politik adalah bukti nyata dari komitmen dan visinya untuk Indonesia yang lebih baik bayang-bayang kasus korupsi bisikan yang menguak misteri di balik kesuksesan dan ketenangannya Erlangga Hartarto tetap aja dibayang-bayangi isu korupsi namanya disebut-sebut terlibat kasus korupsi yang ngeguncang kementerian perindustrian dugaan keterlibatannya ini jadi pembicaraan hangat di mana-mana walaupun sampai sekarang belum ada bukti kuat yang nunjukin dia terlibat langsung isu ini terus menghantui karir politiknya Kejaksaan Agung sebagai penegah hukum terus nyari bukti rakyat juga nunggu-nunggu kira-kira kasus ini bakal terungkap gak ya? Jejak Jokowi bisikan di balik layar kekuasaan mundurnya Erlangga Hartarto juga bikin orang memperhatikan peran presiden Jokowi Dodo sebagai pemimpin partai politik terbesar kedua di Indonesia posisi ketua umum Golkar itu strategis banget dalam politik nasional kedekatan Jokowi sama beberapa orang penting di Golkar bikin orang berspekulasi tentang campur tangan istana dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin ini ini apa Jokowi punya agenda tersembunyi di balik konflik internal Golkar? bener gak sih? ada bisikan-bisikan yang pengaruhi keputusan Erlangga Hartarto sinyal kuat istana Gibran dan ambisi penerus dinasti di tengah misteri mundurnya Erlangga Hartarto muncul nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon kuat penggantinya anak sulung presiden Jokowi ini emang digadang-gadang bakal nerusin jejak politik keluarganya meskipun usianya masih muda dan pengalaman politiknya di tingkat nasional masih minim Gibran punya modal kuat restu dan dukungan dari ayahnya kemunculan namanya sebagai calon ketua umum Golkar makin menguatkan dugaan adanya intervensi istana dalam tubuh partai berlambang pohon beringin ini Manuver Politik Erlangga Kuda Hitam di Papan Catur dalam dunia politik yang penuh dengan intrik dan strategi Erlangga Hartarto muncul sebagai sosok yang menarik perhatian di balik ramainya isu korupsi dan dugaan campur tangan istana ada analisis yang bilang kalau mundurnya Erlangga Hartarto itu bagian dari strategi politik yang lebih besar banyak yang bertanya-tanya apakah ini langkah mundur atau justru langkah maju yang tersembunyi pilihan untuk mundur di saat lagi susah menurut analisis ini justru langkah cerdas untuk menyelamatkan diri sekaligus menjaga peluang di masa depan dalam dunia catur terkadang langkah mundur diperlukan untuk memenangkan permainan begitu juga dalam politik langkah mundur bisa jadi strategi untuk menghindari serangan dan mempersiapkan serangan balik yang lebih kuat dengan gak lagi jadi ketua umum Golkar Erlangga bebas dari tekanan dan sorotan publik ini memberinya ruang untuk bergerak lebih luasa tanpa harus selalu berada di bawah mikroskop media dan lawan politiknya dia bisa fokus bersihin namanya dari kasus korupsi sekaligus membangun kembali kekuatan politiknya diam-diam dalam politik reputasi adalah segalanya dengan membersihkan namanya Erlangga bisa kembali dengan citra yang lebih bersih dan kuat siap untuk mengambil langkah besar berikutnya di panggung politik Indonesia Manuver politik Erlangga kuda hitam di papan catur teori ini juga bilang kalau Erlangga lagi siapin diri buat pertarungan yang lebih besar di pemilihan presiden 2024 dengan gak lagi jadi ketua umum partai dia punya kebebasan buat membangun koalisi dan cari dukungan dari berbagai kalangan seperti jagoan yang pintar Erlangga nunggu waktu yang tepat buat tampil lagi di panggung politik Manuver politik Erlangga kuda hitam di papan catur bagian 3 strategi ini emang berisiko tapi hasilnya bisa jadi besar banget mampukah Erlangga Hartarto keluar dari masalah ini dan buktikan dirinya sebagai pemain kunci di politik nasional kita lihat saja nanti gelombang dukungan untuk Gibran suara milenial atau strategi dinasti munculnya nama Gibran Raka Buming Raka sebagai calon kuat ketua umum Golkar menuai pro dan kontra di satu sisi dia dianggap sebagai perwakilan anak muda yang dinamis dan punya visi di sisi lain kemunculannya juga dianggap sebagai upaya melanggengkan dinasti politik keluarga Jokowi dukungan yang mengalir deras dari berbagai kalangan terutama di internet memunculkan pertanyaan besar apa ini karena popularitas Gibran sebagai anak presiden atau ada rekayasa politik yang terstruktur dan sistematis masa depan yang suram Golkar di tengah pusaran misteri di tengah misteri mundurnya Erlangga Hartarto dan kemunculan Gibran Raka Buming Raka partai Golkar berada di persimpangan jalan mampukah partai berlambang pohon beringin ini melakukan reformasi internal dan mengembalikan kepercayaan publik yang udah mulai luntur atau malah tenggelam dalam konflik kepentingan dan ambisi politik sesaat tantangan untuk Golkar menjawab tuntutan reformasi dan kepercayaan publik partai Golkar punya sejarah panjang dan peran penting dalam perjalanan bangsa tapi banyaknya kasus korupsi yang menjerat para elitnya udah merusak citra dan menurunkan kepercayaan publik Golkar harus berbenah diri dan melakukan reformasi internal secara menyeluruh partai ini harus mampu menjawab tantangan zaman dan aspirasi rakyat bukan malah jadi alat kepentingan politik segelintir elit hanya dengan begitu Golkar bisa kembali mendapatkan hati rakyat dan menegahkan kembali marwahnya sebagai partai politik yang besar dan bersih selamat menikmati selamat menikmati